Saudara saat menjadi pembicara di depan mahasiswa dan pelajar di Bandung, Presiden Joko Widodo sempat bercerita ketika ia membangun usaha furniture selama puluhan tahun. Presiden mengaku sempat syok karena tidak satupun anaknya ingin meneruskan usaha mebel miliknya. Presiden mengungkapkan hal itu di depan seribuan peserta entrepreneur wanted di ITB Bandung pada Senin pagi. Selama 27 tahun dirinya membangun usaha mebel, Presiden mengungkapkan usahanya masih hidup dan mengekspor produk ke Asia bahkan Eropa. Namun tak ada satupun dari ketiga anaknya yang berniat untuk meneruskan usaha mebelnya ini. Anak saya gak ada yang mau meneruskan usaha saya. Pada sudah, sudah, pabriknya ada, gede ada, karyawannya sudah ada, alat-alat produksinya ada, tinggal nurusin dan gedein. Gak ada yang mau. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya. Pak, saya mau jualan martabak. Coba. Ini sudah ada, sudah gede, tinggal terusin, digedein. Gak mau. Jualan martabak. Saya shock juga saat itu.